Ya Pemirsa, ada 7 juta orang Indonesia masih menganggur. Cawapres Ma'ruh Amin dan Cawapres Sandiaga Uno berjanji mengatasi pengangguran. Rekan Ami Ardini akan menyampaikan bagaimana ataupun berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Ami. Ya, terima kasih Eliza dan Pemirsa. Memang kedua Cawapres ini mempunyai jurus masing-masing untuk mengatasi pengangguran. Nah, saya akan mencoba menyajikan seperti apa jurus-jurus yang mereka sampaikan ketika debat kemarin. Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat dulu tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini kalau kita lihat dari data BPS menurut daerah antara kota dan desa, ini bisa kita lihat dari Februari 2017. Kalau kita bandingkan dengan Februari 2018, dari 5,33 persen menjadi 5,13 persen. Jadi ada penurunan. Kemudian kalau kita bandingkan lagi, di bulan Agustus 2017 dengan bulan Agustus 2018, ini dari 5,50 persen menjadi 5,34 persen. Jadi juga mengalami penurunan seperti itu. Lantas kita lihat dari pemaparan ataupun apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin dalam debat. Ini dia, ada sejumlah cara yang akan digunakan atau jurus seperti itu untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, ada program kartu prakerja dan juga pemberian insentif di masa awal kerja. Lalu ada revitalisasi SMK, Politeknik, Akademi, dan pengembangan ini yang katanya namanya Cyber University. Lantas juga ada soal balai latihan kerja yang akan digunakan sebagai latihan gratis menuju dunia usaha. Kemudian ada penguasaan teknologi digital dan juga mengembangkan 3.500 startup. Nah, ini dia yang kemarin disampaikan oleh Cawapres nomor urut 01. Lantas kita lihat kalau dari Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Nah, ini ada sejumlah hal ataupun jurus yang kemarin sempat disampaikan dalam debat ketiga. Ini ada soal yang pertama adalah link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Lantas juga ada, katanya program OKOC untuk 2 juta wira usaha baru. Kalau kemarin kata-katanya OKOC dari Jakarta kemudian mau dibawa ke tingkat nasional. Lantas juga ada soal rumah siap kerja untuk layanan terpadu bagi pencari kerja. Lantas ada UMKM solusi untuk penyediaan lapangan kerja. Dan akan mempermudah perizinan dan juga permodalan. Itu dia sejumlah jurus yang kemarin disampaikan oleh Cawapres ketika mereka membahas mengenai bagaimana mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Dalam hal ini juga kaitannya dengan pengangkuran. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kini kita kembali ke Elisa. Silahkan. Baik, terima kasih Ami Ardini. Sebelum kita membahas mengenai jurus G2 lebih dalam lagi untuk kedua pasangan Cawapres ini. Kita jeda dulu bapak-bapak. Kami kasih akan kembali pemirsa dalam Prime Time Talk.